Halo semuanya, balik lagi di Dodiski Channel Jadi di video ini, aku mau bagi ke kalian Cara install Gcam di HP Infinix Note 40 Langsung aja kita ke videonya Gas Oke cuy, seperti yang kita semua tahu Bahwa aplikasi dari Google ini, yaitu Gcam Memiliki hasil yang tajam dan jernih Dan gak hanya fotonya Hasil perekaman videonya pun Terbilang memiliki warna yang lebih konsisten Dibanding aplikasi kamera bawaan HP Lanjut untuk langkah yang pertama Kalian download dulu aplikasinya Untuk linknya sudah aku sediain di link Yang ada di deskripsi video Langkah selanjutnya Kalian install APK yang sudah kalian download tadi Ke HP kalian Jika sudah, jangan dibuka dulu aplikasinya Sekarang kalian pergi ke pengaturan Atur semua izin aplikasinya Seperti ini cuy Ijinkan aja semuanya Habis itu, kalian buka aplikasi Gcam nya Di aplikasi ini ada fitur HDR Mode Portrait, Mode Malam Dan juga ada Filter Dan yang menariknya lagi Di sini ada fitur Translate Atau Terjemahan Dan juga ada fitur untuk membaca barcode Sekarang mari kita tes Hasil kamera Gcam di Infinix Note 40 ini Untuk foto dan juga video Untuk foto hasilnya seperti ini cuy Bagaimana hasil fotonya menurut kalian? Coba tulis di komen Nah sekarang kita lihat Hasil perekaman video Dari aplikasi Gcam ini cuy Terima kasih telah menonton! Oke cuy Jadi menurutku aplikasi Gcam ini cukup menarik ya Ini bisa jadi aplikasi alternatif Buat kalian Yang pengen nyobain kamera dari Google Ya tentunya ada beberapa kekurangan Yaitu kekurangannya Dalam kecepatan mengambil gambar itu Lebih lambat daripada aplikasi kamera bawaan HP Mungkin sekian dulu untuk video kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian Jangan lupa jika ada pertanyaan Tulis di kolom komentar Klik tombol like dan juga subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you and Peace out